Informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan prevalensi penurunan stunting di bawah angka 14% pada tahun 2024. Saat ini Lampung masuk dalam tiga besar provinsi dengan angka stunting terendah. Kabinet Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Yulianto, menyatakan optimis Lampung mampu turunkan stunting di bawah angka 14%. Dalam acara talkshow Kesehatan Hari Gizi Nasional, Yulianto mengatakan Provinsi Lampung masuk dalam tiga besar nasional provinsi dengan angka stunting terendah. Pada tahun 2019 lalu, angka stunting di Provinsi Lampung berada pada angka 26,26%. Angka tersebut semakin membaik pada tahun 2022 kemarin dengan perubahan menjadi 15,2%. Dan pada 2024 ini, angka tersebut masih harus kembali deminimalisir menjadi 14% sesuai target dari pemerintah. Provinsi Lampung ini kan tiga besar secara nasional. Itu di luar Jawa dan Bali, provinsi satu-satunya. Artinya heber dong, luar biasa dong. Nah ini yang jangan sampai jadi euforia, tapi bagaimana terus berupaya semua lintas sektor untuk berupaya menekan yang tadinya 15,2% menjadi di bawah itu. Kan target pemerintah 14% pada 2024 ini kan. Ketua jurusan Gizi Poltekes Tanjung Karang, Ari Nugraha mengatakan, penjagaan stunting haruslah dilakukan secara komprehensif. Ari menyebut peran dari kesehatan untuk menjaga stunting itu hanya 30%, sedangkan 70% lainnya dari kolaborasi bersama instansi terkait. Dalam kegiatan yang sekarang, menjaga stunting itu memang tadi sudah disampaikan ya, memang harus komprehensif, jadi secara bersama. Jadi artinya bahwa karena peran dari kesehatan untuk menjaga stunting itu hanya 30%, sedangkan 70% lainnya itu harus dari dinas terkait. Jadi artinya harus ada sinergisitas, harus ada sinergisitas baik itu yang paling gampang dari dinas pehunya, agama, pertanian, peternakan, seluruh dinas. Itu harus kegiatannya berintegrasi sama satu tujuan yaitu mencegah penurunan stunting di Provinsi Lampung. Sementara itu, Ketua Persatuan Ahli Gizi Lampung mengatakan, memiliki fokus mewujudkan masa depan yang sehat. Maka persagi memiliki tugas untuk terus mengawal serta menjamin mutu layanan bagi pemenuhan gizi masyarakat. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menggelar talkshow kesehatan dengan tema Cegas Tenggara. Stunting dengan MPAC kaya protein hewan yang diadakan di Auditorium Poltekes Tanjung Karang. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.